Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Berburu di hutan kopi Yaitu di bagian yang keempat Inilah cerita selengkapnya Jam 4 sore Kami berlomba memaju trail kami naik ke atas Kali ini junior bersama aku Duduk di boncengan trail sambil memeluk pinggangku rat-rat Membuatku merasa sedikit risih Kuputar gas dalam-dalam agar cepat sampai di tempat kami Biasa memarkir kendaraan kami Sampai di atas ternyata Sudah ada trail yang tadi dikendari oleh Pak Hadi Sepertinya aku kalah cepat dengan si tua mantan militer itu Aku pun lalu segera mendaki ke atas Dan lagi-lagi aku kalah cepat Sudah ada Pak Hadi disana Mau tak mau aku harus mengalah dan kembali turun ke bawah Ke hutan tempat aku bertemu senenek pencari kayu sore tadi Tanpa ragu aku segera masuk ke hutan itu Dengan junior yang mengikuti di belakangku Belum jauh aku masuk ke hutan Aku sudah merasakan suatu kecenggalan Langkah junior tak terdengar lagi di belakangku Anjir Lagi-lagi anak itu menghilang Benar-benar merepotkanku Terpaksa aku harus kembali dan berteriak memanggil-manggil nama anak itu Syukurlah Tak begitu lama aku akhirnya menemukan anak itu Tengah berdiri mematung sambil menatap ke satu arah Dengan tatapan kosong Kulihat arah pandangan anak itu Tak ada apapun disana Selain lebatnya peponan Wah Sudah gak beda sih nanak Weh Kamu kenapa? Hah? Sedikit keras Ku keplang kepala junior Namun anak itu tak bergeming sedikitpun Ada kuntilah anak mas Setengah menggumam Anak itu menjawab Tanpa sedikitpun mengalihkan pandangannya Jangan ngaco Segera ku tarik lengan junior Untuk meninggalkan tempat itu Namun Anak itu justru merontak dan menepis tanganku Wah Benar-benar beda sih nanak Aku segera berdoa dan membaca rapalan Lalu kurapkan telapat tanganku ke wajahnya Junior menggeragap Seolah baru tersadar dari mimpi buruknya Apaan sih mas? Sukutnya sambil melihat kesebeliling Ketegangan di wajahnya berangsur menghilang Mungkin sesuatu yang tadi dilihatnya Itu kini sudah tak nampak lagi di matanya Kamu tuh yang apaan? Sudah Ayo jalan lagi Ingat Kita sedang di tengah hutan Jangan kebanyakan bengong kamu Dan jangan jauh-jauh diriku Kami pun lalu kembali melanjutkan melangkah Dengan bantuan negwison Aku menyapu area sekitar Kudapati sekor babi hutan yang berukuran sangat besar Tengah berdiri Diam di antara lebatnya ponan Aku segera menyiapkan senapanku Dan membidik tepat di mata makhluk itu Tepat sasaran Senapanku menyalak dan timah panas melesat menembus mata makhluk itu Namun Binatang itu rupanya Lumayan tangguh juga Seputir peluru tak lantas membuatnya tumbang begitu saja Ia judul berbalik Lalu berlari kencang menerjangkar aku Sadar Kalau mendapatkan pelawanan Aku pun segera bersiaga Sambil melompat dan menghindar Ku cabut pisauku Dan kuhunuskan ke makhluk itu Ujung pisau yang tajam dan runcing Berhasil menyayat kulitnya Tapi Makhluk itu Belum mau menyerah juga Begitu serangan pertamanya gagal Makhluk itu kembali berbalik dan menyerang Lagi-lagi Aku melompat dan menghindar Serangan makhluk itu melesat Tubuhnya melaju ke depan Tak terkendali Dan menabdak sebatang pohon yang lumayan besar Dan kesempatan itu Tak ku sia-siakan Sambil melompat Ku jamkan pisau tepat di kepala makhluk itu Makhluk itu mendenging keras Lalu Terempas ke tanah Dan tak bergerak lagi Mati kamu Aku tersenyum puas Sambil menjabut pisauku dari kepala Makhluk itu Sebuah tangkapan besar Tak mungkin aku membawanya seorang didik ke tempat parkiran trail Mau minta bantuan Pak Hadi atau Mas Daddy Sepertinya juga tak mungkin Frekuensi HT masih berada di luar jangkauan Beruntung ada Junior yang bersama aku Eh Tiba-tiba muncul dan langsung menerjang karaku Mungkin ini anak dari babi yang sudah berhasil aku lumpuhkan itu Lagi-lagi aku harus berjipaku dengan binatang buruanku itu Masih dengan trik yang sama aku menghadapi serangan babi hutan itu Melompat Menghindar Sambil menghunus pisauku Kali ini cukup hanya dengan satu serangan Pisau berhasil melancap Di kepala anak bebi itu Bingo Belum pernah aku mendapatkan hasil tangkapan besar Dua ekor sekaligus Dalam satu perburuan Ini suatu prestasi yang bisa kubanggakan di depan Pak Hadi dan Mas Daddy Kembaliku panggil Junior yang kini kembali menghilang entah kemana Sebuah buah kelapa jatuh di dekatku Aku segera mendongak dan menepuk cidak Saat mendapati Junior telah nangkring di atas pon kelapa Seperti monyet Memang ponok kelapa ini tak terlalu tinggi Dan batangnya agak melengkung Sehingga Junior dengan sangat mudah bisa memajatnya Benar-benar dia anak Berburu bukannya tertarik dan babi hutan Malah tertarik dengan buah kelapa Aku segera menyuruhnya turun Dan membantuku mengurus hasil buruanku Kami mengingatnya dengan tali Lalu menyeretnya begitu saja Menuju keluar hutan Nah sampai di suatu tempat yang kelapang Frekuensi hati kami mulai terhubung Aku segera menghubungi Pak Hadi dan mengabarkan Kalau mendapat tangkapan yang lumayan besar Dan butuh bantuan Tengah sibuk aku berbicara dengan Pak Hadi Junior tiba-tiba gembalit bertingkah aneh Anak itu bersujud dan berteriak-teriak histeris Seperti anak perempuan Aku segera mencoba menenangkannya Kubantu anak itu berdiri Wajahnya Masih telah tegang dan pujat Matanya menatap ke satu arah Sambil tangannya Menunjuk ke arah depan Kuikuti arah terunjuk Junior dengan mataku Dan kali ini Aku bisa melihat apa yang dilihat oleh Junior Sesosok manusia gondrong dengan bagan serba putih Tengah nangkering di atas dahan Sambil tertawa-tawa aneh Tingkahnya Benar-benar mirip orang gila Atau memang orang gila akibat gagal legaji Mengingat bagan serba putih yang dikenakannya Aku mencoba menghargai resok itu Dengan berteriak dan memintanya untuk tak mengganggu kami Tapi Teriakanku sama sekali tadi gubrisnya Sosok itu masih terus saja tertawa-tawa Dengan suaranya yang melengking Menyakitkan telinga Eh dan Jelas ini bukan manusia Jelas ini bukan makhluk bumi Aku pun segera membidik sosok itu dengan senapanku Peluru melesat menerjang Dan tempat sosok itu bertengger Sosok itu melayang jatuh Aku segera memburunya Sambil menyegarkan pistol air ganggu Berjaga-jaga kalau saja sosok itu Tiba-tiba melakukan gerakan yang tak terduga Namun saat aku tiba di tempat sosok itu terjatuh Aku tak menemukan apapun Jangankan sosok gondrong berbaju putih itu Begas jatuhnya pun tak terlihat sama sekali Sudah jelas kini Sosok itu memang bukan manusia Kalau manusia Meski berhasil kabur Tapi pasti menyisakan pegas dari ranting Dan dedaunan yang tersibat atau patah Saat ia jatuh tadi Tengah sibuk aku mengamasi tempat itu Suara tawa melengking kembali terdengar Aku mendengar karena asal suara itu Sosok serupa kini nampak Duduk ongkang-ongkang kaki Sambil tertawa-tawa di atas dahan Beberapa tombak di depanku Aku punya pistol Jangan macam-macam kamu Atau Akan kulubahin kepalamu Ancamku Sosok itu tak bergeming Ia terus saja tertawa-tawa dengan suaranya Yang melengking menyakitkan telinga Kesal Aku kembali membidik kerasok itu Pistol airganku kembali menyalak Sosok itu kembali melayang jatuh Dan Lagi-lagi Setaku mencarinya Sosok itu telah menghilang Bagai di telan bumi Ini sudah gak benar Sosok itu Seolah ingin mempermainkanku Aku lalu teringat Kejadian kemarin Saat aku Mempuru-puru hantu Di dekat sumber Ya Jelas ini jebakan Makhluk itu mencoba menjebaku Seperti yang dikatakan oleh Mas Dedy kemarin Sadarkan hal itu Maka saat suara tawai itu Kembali terdengar Dari arah depanku Aku sudah tak memperdulikannya lagi Aku Segera berbalik Dan bermaksud Kembali ke tempat junior Yang sedang menjaga Babi hasil tangkapanku tadi Suara tawai itu Terdengar semakin melemah Lalu kemudian menghilang Berganti dengan suara syahdu Mendayu-dayu Yang memanggil-manggil namaku Aku mencoba untuk Tata mengacukannya Namun semakin lama Suara itu semakin terdengar jelas Dan aku merasa Kalau suara itu Begitu familiar di telingaku Suara Dari orang yang sudah Sangat ku kenal Tetapi mungkinkah Penasaran aku berbalik Dan aku terkesiap Saat mendapati istri dan anakku Kini Telah berdiri Tak jauh di depanku Sambil melampai dan Manggil namaku Bagi di hipnotis Pelan Aku melangkah maju Kesadaranku sempat blank seketika Tak ingat Kalau istri dan anakku itu Itu sudah meninggal Tak sadar Bahwa sangat mustahil Kalau mereka Tiba-tiba bisa berada Di tempat ini Yang ku rasakan saat ini Hanyalah rasa kerinduan Yang teramat sangat Dan Keinginan untuk segera Memerlukan kedua orang Yang dulu Pernah sangat dekat Dengan ku itu Selangkah demi selangkah Aku terus maju Tanpa menyadari Bayi apa yang sedang Menunggu di hadapanku Hingga Entah pada langkah keberapa Sesuatu Seolah mengingatkanku Dia bukan istriku Dia itu bukan putriku Mereka Telah berada di surga sekarang Yang ada di hadapanku ini Tak lain dan tak bukan Hanyalah setan laknat Yang sedang berusaha Memperdayaku Sadar akan hal itu Aku kembali membidik Pistolku menyalak Kelurung melesat Sosok menyerupai istriku itu Terjenggang ke belakang Lalu terempas ke tanah Dan kemudian menghilang Sekuat tenaga Aku lalu berteriak Dan merendang sosok balita Yang tengah merangkak Di atas tanah itu Sosok itu juga langsung menghilang Jancok Sambil berteriak marah Aku lalu berbalik Dan kembali ke tempat junior menungguku Ternyata Pak Hadi dan Mas Deddy Juga sudah sampai disana Dari mana Mat Tegur Pak Hadi penuh selidik Enggak kok pak Cuma ngecek aja tadi Apakah masih ada buruan lagi atau enggak Jawabku asal Mengecek? Selama itu Kau pikir sudah jam berapa sekarang? Hah? Aku terkejut Saat melihat waktu di ponselku Ternyata Sudah menunjukkan pukul 9 Ini aneh Tadi kami mulai masuk hutan sekitar jam 5 sore Dan aku yakin Aku berada di dalam hutan yang kelebih dari 2 jam Ada apa ini sebenarnya? Ketika manusia itu Juga tak kalah bingung Pak Hadi, Mas Deddy Dan bahkan Junior Sempat mengira Kalau aku hilang di dalam hutan Tapi aku segera mencairkan suasana Dengan mengatakan hal-hal yang masuk logika Agar masalah ini tak sampai berkepanjangan Mas Deddy dan Junior sepertinya percaya Tapi Tidak dengan Pak Hadi Laki-laki itu masih terdiam Dari sorot matanya Aku tahu Pak Hadi mengataui sesuatu Sudah malam Kurasa buruan kita sudah cukup Ayo Kita bawa ke tempat trail Kami pun segera mengangkut buruan kami Ketempat kami Memarkirkan trail tadi Aku tak menyangka Kalau ternyata Masih sangat banyak berkebutan di hutan ini Selain dari tangkapanku Pak Hadi dan Mas Deddy Rupanya juga mendapatkan tangkapan yang tak kalah besar Malam ini Benar-benar akan berbesta Dan hasil buruan kami Mas Deddy lalu mengajak Junior Untuk turun ke desa Mengambil pick up Dan mengangkut hasil buruan kami itu Sementara aku dan Pak Hadi Menunggu di tempat parkiran trail Apa yang kamu lihat dalam hutan tadi Tanya Pak Hadi Saat kami sedang duduk melepas lelah Bukan apa-apa Cuma berburu hutan Dan Jangan bohong kamu Aku lahir dan besarkan di hutan ini Jadi perjumat Jadi perjumat kalau kau ingin membohongiku Aku tahu Semua seluruh peluk hutan ini Hutan tempatmu berburu tadi Itu adalah hutan larangan Jadi Apa yang kau lihat disana tadi Oke Aku melihat semuanya Jawabku akhirnya Juga nenek itu Kepala anakanku bilang Kalau Iya Hampir setiap aku Nyaris terperosok ke jurang itu Nenek itu selalu muncul Aku sudah ceritakan Semuanya kepada Nisa Pak Pak Hadi terdiam Aku juga memilih untuk bungkam Suasana menjadi silitkaku Aku lalu mau terlaku-laku Campur sari penyuangian Untuk mecah keiningan Hingga pikap datang Dan membawa hasil buruan kami Turun ke desa Pak Hadi masih tetap diam bisu Sampai di desa Kami disambut Pak Palawan Dengan hasil buruan kami Yang cukup lumayan Junior Segera menyiapkan air kelapa muda Yang tadi di petiknya di hutan Sementara para perempuan Sibuk menyiapkan hidangan di dapur Aku sendiri Sambil menikmati Sekernya air kelapa muda Memperhatikan Kelian tangan padi Dalam menguluti babi-babi Hasil buruan kami tadi Aku juga menambahkan kotri Pada pistol air kelanku Dan menambah tekanan angin Tak lupa membersihkan pisau Yang tadi kugunakan Untuk membantai buruanku Serta mengisir ransel kecilku Dengan perbakalan seperti biasa Entah kenapa Aku merasa Kalau malam ini Aku Masih memerlukan semua peralatan ku itu Aku bahkan merasa segan Untuk melepas rompi yang kukenakan Dan ransel yang kusandang Tak butuh aku lama Padi telah selesai dengan tugasnya Kulit dan tulang-tulang babi itu Lalu dikubur Sementara dagingnya Disimpan di dalam freezer Dari arah dapur Kudengar Anissa dan para perempuan Yang sedang sibuk masak Itu sedikit ribut Rupanya Mereka hampir kehabisan kayu bakar Memang Sudah ada tapung gas Tapi untuk memasak yang berat-berat Warga desa ini Masih mengandalkan kayu bakar Mengingat untuk mendapatkan gas Mereka harus berusaha payah Turun ke gunung Jadi mereka sebisa mungkin Menghemat persediaan gas mereka Aku lalu berinisiatif Untuk membantu mereka Mencari kayu bakar Bukan hal yang sulit Aku rasa Karena Di sekitaran hutan Banyak ranting-ranting kering Yang berserakan Namun Baru saja Aku keluar dari pintu dapur Kulihat setumpuk kayu bakar Teronggok disana Lah ini Masih ada kayu bakar gitu kok Suruhku Gak ada mas Tadi siang ku lupa nyari Anissa berseru Dari dalam dapur Lah ini apa Suruhku lagi Sambil mendekati Onggokan kayu bakar Yang terikat tali Tunggu Tali woping Aku segera merokos Aku bagian pinggang rompiku Yang biasa kukunakan Untuk menyimpan tali woping Tak serah lagi Kantong itu kosong Aku ingat siang tadi Tali woping itu Kukunakan untuk mengikat kayu bakar Milih si nenek Yang kubawakan Sampai kunjung desa Anissa datang menghampiriku Loh Ini bukannya kayu bakar Yang kamu bawa tadi siang mas Tanya ke disitu Kayaknya sih Iya Ini tali yang dipakai Buat mengikat tali woping milikku Aku Segera melepas tali itu Dan menyimpannya kembali Ke kantong rompiku Ya sudah Pakai kayu ini aja Buat masak Daripada repot-repot nyari Ujar ku lagi Meski awalnya Seri keteraku Karena Anissa tahu Bahwa kayu itu adalah Milik si nenek Toh akhirnya Ia mau juga menggunakannya Setelah aku Mengangkat dan menaruh kayu itu Didekat tunggu dapur Aku lalu kembali Ke teras Untuk bergabung Dan mereka Yang sedang asik Ngobrol Sambil menikmati air Kelapa muda Anissa kembali keluar Kali ini Ia kehabisan persiran air Dan meminta Junior Untuk menemani Mengambil air Kesumber Aku menawarkan diri Untuk ikut Namun Anissa Menolak Maskan masih capek Habis berburu tadi Lebih baik Yang mengurangi Yang mengurangi hama Bagi tanaman kopi mereka Dan untuk Merayakan keberhasilan kami Mereka akan ikut Makan-makan Malam ini Tengah asik Kami mengobrol Dan bersenduk uro Anissa datang Terkopo-kopo Dari arah sumber Sambil berteriak-teriak Junior Jatuh ke jurang Sontak Orang-orang Yang sedang asik Ngobrol itu pun Bubar Menyambar Perengkapan kami Masing-masing Dan kemudian Belarik arah sumber Sementeraku Masih terhenyak Saulah tak percaya Dira saatku Ternyata benar Malam ini Aku Masih membutuhkan Perlatanku Sebelum pergi Sempatku sambar Tangan Aissa Dengan sedikit kasar Hingga gadis itu Meringis kesakitan Apa sih mas? Jawab dengan jujur Kaukah yang mendorong Junior hingga jatuh ke jurang? Tanyaku sinis Apa maksudmu Bertanya seperti itu mas? Gadis itu Menelih karaku Teganya kamu Jawab saja Iya atau enggak? Padasku Gadis itu menunduk Kamu terlalu pintar Untuk gadis Seumuran munis Desisku tajam Anissa menunduk Semakin dalam Tak berani Membalas tatapan Mataku Kulihat Ada sedikit Kuresan Di bibir gadis itu Marah dan kesal Itu yang Kurasakan saat ini Aku belum bisa Percaya Kalau sampai Bisa dibodohi Oleh gadis ini Emosiku Memuncak Kamu apakan Junior? Aku enggak Apa-apain Mas Aku enggak Percaya Ketusku Aku berani Bersumpah Mas Sumpahmu itu Enggak berguna Buatku Sungutku Mencoba terus Menekannya Aku Tak mau Sampai tertipu Oleh wajah Polsnya itu Terserah Mas Mau percaya Atau enggak Kita tak punya Banyak waktu Mas Kita harus Cepat-cepat Mencari Junior Sebelum terlambat Atau Atau apa Atau kita Hanya akan Menemukan mayatnya Di hutan sana Anissa Bermaksud Untuk menyusul Warga yang telah Terlebih dulu Pergi ke Tepi Durang Tapi Aku mencoba Menanya Di hutan Katamu Kenapa Kamu begitu Yakin Kalau Junior Berada di hutan itu Karena Aku satu-satunya Orang yang berhasil Selama Di hutan itu Setelah dulu Jatuh ke jurang Peganganku Pada tahan Anissa Terlepas Rasa terkejut Membuat Cengkerama Tanganku Pada lengan Gadis itu Menggendur Aku Tertekut Sesaat Jadi Anissa juga Pernah terjatuh Ke jurang itu Dan Dia selamat Tapi Benarkah Aku Lalu teringat Akan perkataan Nenek Pencari Kayu Bakar itu Agar aku Tak mempercayai Siapapun Di sini Jadi Kata-kata Anissa Barusan Tak bisa Kutelan Mentah-mentah Begitu saja Kalau ada Kata-kata Anissa Yang harus Kupercayai Adalah Saat tadi Ia bilang Bahwa kami Memang Harus segera Mencari Dan menemukan Junior Berpikir Begitu Aku lalu Menyusul Anissa Yang telah Terlebih dulu Kembali Ke tepi jurang Suara warga Yang manggil-manggil Nama Junior Terdengar Saling Persautan Aku pun Tak mau Ketinggalan Namun Sekalipun Tak ada Jawaban Dari Junior Hal ini Membuatku Semakin Was-was Aku Lalu Mencari Jalan Yang Lande Melalui Kepon Kopi Untuk Menuruni Jurang Itu Sesekali Sambil Memanggil Nama Junior Dan Menyusul Bluit Namun Lagi-lagi Tak ada Jawaban Dari Junior Sambil Berjalan Aku Mulai Merasa Kalau Tempat Ini Memang Bukan Tempat Yang Biasa Namun Rasa Takut Segera Kubuang Jauh-jauh Segenga Batu Yang Kupungut Asal Selama Berjalan Rasanya Cukup Untuk Kulemparkan Kepada Makhluk-Makhluk Laknat Yang Mungkin Akan Mengenggu Penjaraanku Lagi Pula Orang Gila Ataupun Hantu Mereka Sama-sama Makhluk Ciptaan Tuhan Sepertiku Yang Juga Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Untuk Apa Aku Takut Benar Benar Saja Belum Juga Aku Sampai Di Jaturan Sesosok Makhluk Dengan Ciri Khas Yang Sangat Kukenal Mengadang Langkaku Segera Kubaca Rapalan Sambil Melayangkan Tinju Karah Makhluk Itu Makhluk Itu Pun Langsung Menghilang Bagai Depu Tersapuk Angin Hal Itu Membuatku Semakin Yakin Bahwa Aku Sanggup Untuk Menghadapi Mereka Aku Terus Menyusuri Area Kebun Kopi Itu Sesekali Aku Harus Merosot Karena Jalanan Yang Menurun Terjal Pluit Terus Kutiup Dengan Rentang Jarak Yang Teratur Ada Balasan Suara Pluit Dari Mas Dedi Dan Pak Hadi Namun Balasan Dari Junior Yang Kuharapkan Tak Kunjung Terdengar Juga Sampai Di Desa Surang Aku Menatap Ke Atas Tanpa Gilatan Cahaya Dari Para Warga Yang Di Atas Memberi Tanda Kepada Aku Akan Keberadaan Mereka Aku Lalu Menambah Lumens Agar Cahaya Centerku Juga Bisa Dilihat Oleh Mereka Dari Dari Kejauhan Aku Melihat Cahaya Kekuningan Yang Mengarah Karaku Aku Belum Bisa Memastikan Apakah Cahaya Itu Berasal Dari Warga Yang Ikut Melakukan Percarian Atau Dari Sesuk Lain Meski Begitu Aku Tetap Melangkah Karak Cahaya Itu Terlalu Fokus Pada Kedatangan Cahaya Kekunian Itu Membuatku Menjadi Kurang Fokus Pada Medan Yang Kelalui Alhasil Kakiku Tanpa Sengaja Tersandung Pada Sesuatu Yang Membuatku Nyaris Terjungkal Kalau Saja Tidak Cepat Menjaga Kesimbangan Tubuhku Kurasakan Cahaya Centerku Ke Ara Sesuatu Yang Menghalangi Kalangkaku Itu Dan Mataku Terbelak Lebar Seketiga Saat Melihat Bahwa Apa Yang Barusan Tersandung Oleh Kakik Itu Ternyata Adalah Tubuh Junior Yang Tergeletak Tak Berdaya Aku Segera Bercongkok Dan Merisah Tubuh Anak Itu Sukulah Ia Masih Bernafas Namun Kondisinya Sepertinya Sedang Tak Sadar Alias Pingsan Akibat Terjatuh Dari Ketinggian Segera Kutiup Fluid Untuk Beritanda Bahwa Aku Telah Menemukan Junior Namun Kali Ini Tak Ada Balasan Sama Sekali Hanya Kesunya Yang Kudengar Ini Aneh Mengingat Belum Juga Semenit Yang Lalu Aku Masih Mendengar Balasan Tiupan Fluid Dari Mas Dedi Dan Pak Adi Aku Lalu Mencoba Menyadarkan Junior Sementara Cahaya Kekunan Itu Juga Semakin Mendekat Hingga Mampu Mantulkan Bayanganku Aku Sangat Berharap Mereka Adalah Para Warga Yang Datang Untuk Membantuku Junior Tersadar Anak Itu Mengerang Sambil Memegang Kepalanya Segera Aku Berisah Kepala Anak Itu Sepertinya Tak ada Cedera Yang Serius Sungguh Suatu Gajaiban Mingat Cerita Anissa Bahwa Siapapun Yang Jatuh Kejuran Itu Pasti Takkan Bisa Selamat Aku Semakin Meragukan Kejuran Gadis Itu Aku Lalu Mencoba Bantu Junior Untuk Berdiri Anak Itu Kemudian Meringis Sepertinya Ada Cedera Di Kakinya Aku Tak Tahu Seberapa Serius Karena Tak Sempat Untuk Kemeriksa Tatapan Junior Karat Cahaya Kekuningan Yang Semakin Medekat Medekat Itu Membuat Kuas Pada Apalagi Wajah Junior Nampas Sedikit Menegang Anjir Aku Mengumpas Sejadi Jadinya Saat Menoleh Dan Mendapati Kalau Yang Datang Itu Ternyata Bukanlah Para Warga Desa Melainkan Para Manusia Gila Bayangan Mereka Menari Nari Dalam Keremangan Terlihat Sangat Menyeramkan Seolah Hendak Menerkam Dan Merempas Jiwa Junior Aku Segera Bersiaga Dan Kemudian Mengadang Mereka Sambil Berusaha Untuk Melindungi Junior Makhluk Itu Terus Menggeram Seolah Hendak Menusukan Kuasa Mereka Sedikit Jujukan Nyaliku Mendengar Geraman Mereka Yang Terdengar Menyeramkan Itu Tapi Aku Tak Boleh Takut Keselamatanku Juga Junior Tergantung Di Tanganku Andai Pun Aku Harus Mati Di Dasar Sudang Ini Aku Ingin Mati Sebagai Seorang Kesatria Makhluk Makhluk Itu Semakin Mendekat Sambil Menggeram Kulayangkan Tendanganku Ke Arah Makhluk Yang Paling Dekat Denganku Hush Ujung Sepatuku Telak Menghacar Wajah Sosok Itu Sosok Itu Pun Lalu Menghilang Bagai Debu Tersepuk Angin Melihat Salah Satu Temannya Berhasil Aku Lumpukan Makhluk Makhluk Itu Terlihat Semakin Beringas Mereka Berjalan Terseok-seok Mengepungku Batu-batu Yang Masih Kugenggam Lalu Kulemparkan Ke arah Makhluk-makhluk Itu Namun Batu-batu Itu Hanya Melayang Menembus Sosok Mereka Batu Tanganku Telah Habis Kini Dan Makhluk-makhluk Itu Semakin Dekat Mengepungku Aku Lalu Membaca Rapalan Dan Melayangkan Tendangan Dan Bukulan Karam Mereka Aku Gak Yakin Apakah Hantu Itu Benar Benar Nyata Atau Hanya Sekedar Imajin Otaku Saja Aku Terus Mengujani Mereka Dengan Tendangan Dan Bukulan Hingga Satu Persatu Makhluk-makhluk Itu Lenyap Tanpa Meninggalkan Jejak Sama Sekali Entah Sudah Berapa Lama Aku Berjimpanku Mengajar Makhluk-makhluk Itu Yang Jelas Aku Merasa Gelelah Yang Teramah Sangat Begitu Makhluk-makhluk Itu Telah Habis Menghilang Hanya Misalkan Cahaya Kekuningan Yang Tak Jelas Dari Mana Sumbernya Menerangi Dasar Jurang Ini Aku Lalu Kembali Membantu Junior Untuk Berdiri Anak Itu Kembali Meringis Menahan Sakit Pada Kakinya Yang Cerah Siapa Yang Mendorongmu Sampai Bisa Jatuh Ke Jurang Lalu Tidak Lalu 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 Junior Hanya Diam Anissa Bukan Job Junior Masih Sambil Meringis Menahan Sakit Aku Mengulang Pertanyaanku Untuk Memastikan Dan Dan Kali Kali Ini Junior Bisa Turun Tadi Yang Kulihat Justru Cahaya Kekuningan Yang Kembali Mendekat Karaku Sial Aku Sudah Jogblalah Untuk Berkelahi Kembali Cara Satu-satunya Untuk Membelah Diri Hanyalah Menggunakan Pistol Erganku Persetan Kalau Malam Ini Aku Terpaksa Harus Menembak Dan Bunuh Daripada Aku Yang Harus Mati Konyol Di Hutan Terkutuk Ini Segera Kusiagakan Pistol Kukis Terpin Pengaman Dan Pistol Itu Pun Siap Memutahkan Pelurunya Cahaya Kukunan Itu Semakin Mendekat Aku Mengelan Awas Legah Sepertinya Aku Tak Peluh Menjadi Pembunuh Malam Ini Karena Ternyata Yang Datang Dengan Cahaya Kukunan Itu Adalah Si Nenek Mencari Kuyo Bakar Aku Sedikit Terkejut Apalagi Tanpa Banyak Bicara Nenek Itu Lalu Menarik Tanganku Dan Menuntunku Karena Jalan Yang Sedang Kucari Cari Hal Ini Kembali Membuatku Pertanyaan Tanya Dalam Hati Kecuriganku Kepada Nenek Itu Semakin Bertambah Gadis Itu Bilang Kalau Nenek Ini Sudahlah Memati Kalau Apa Yang Dikatakan Nenek Itu Benar Lalu Siapa Yang Sedang Menarik Tanganku Dan Menunjukkan Jalan Untuk Kembali Naik Ke Atas Curang Ini Tak Mungkin Kelo Hantu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh